Intro Selamat pagi, senang sekali saya Rosmir Rahma kembali mencumpai Anda dalam program Redansi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Intro Kita awali Redansi 33 edisi kali ini. Satreskim Pores Kutai Kata Negara mengamankan dua orang pencuri, Rizki dan Madi. Keduanya berusia 18 dan 23 tahun. Diciduk setelah melakukan aksi pencurian dengan kekerasan di jalan Dr. F.L. Tobing, Rempanga, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kata Negara. Berikut informasinya. Dua pelaku pencurian dengan kekerasan itu, Rizki dan Madi, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kini keduanya meringkuk di sel tahanan Pores Kutai Kata Negara. Lantaran memasuki rumah orang dengan maksud mencuri dan melukai pemilik rumah. Rizki dan Madi berbekal linggis mencongkel rumah korban malam hari 8 Desember lalu. Namun tindakan itu ketahuan oleh pemilik rumah, sehingga pelaku mengancam agar tetap berada di kamar. Saat itu pemilik rumah membangunkan anaknya, sehingga terjadi perkelahian. Akibat perkelahian itu, anak korban mengalami luka sayat di tangan. Sementara pelaku melarikan diri tanpa sempat mengambil harta benda korban. Menurut keterangan Kapolres Kutai Kata Negara AKBP Irwan Masulin Ginting, pelaku hanya mengambil kunci mobil milik korban. Sementara mobilnya aman-aman saja tidak dibawa pencuri. Dengan tersangka dua orang, Rizki dengan Madi ini, modus operandinya pada malam hari melakukan pencurian dengan cara mencongkel ventilasi pintu belakang dengan menggunakan linggis. Pada saat melakukan perbuatannya, pemilik rumah terbangun, kemudian oleh pelaku disuruh masuk ke kamar. Di mana pemilik rumah sempat membangunkan anaknya yang sedang tidur di kamar. Kemudian terjadi perkelahian dengan anaknya, sehingga korban atau anak korban mengalami luka sayat pada tangan. Kemudian pelaku lari meninggalkan tempat kejadian. Ada barang yang dibawahnya? Barang yang dibawah kebetulan hanya sempat kunci kenderaan, kunci mobil. Tidak lama berselang setelah tim Polres Kukar menerima laporan dari korban, kedua pelaku berhasil diciduk dari kediaman masing-masing. Kini kedua pelaku menghadapi ancaman pencurian dengan kekerasan pasal 365 KUHP Junto Pasal 362 KUHP Tim Kaltim TV Hardin melaporkan Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kalita yang diselot berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadilah sahabat Kaltim TV. Ahmad Mujahid keberatan fotonya viral karena disebut sebagai jenajah Laskar FPI tersenyum saat meninggal. Dia berharap polisi menangani kasus hoax tersebut dan mencari pelaku yang mengedit maupun menyebarkan di media sosial. Warga bernama Ahmad Mujahid yang fotonya viral itu ternyata seorang marbot di sebuah musola di kota Tenggarong, Kabupaten Kutai, Kartanegara. Dia juga menjadi guru mengaji, sehingga dia sangat terkejut. Namanya dikait-kaitkan dengan Laskar FPI yang meninggal dunia akibat insiden baku tembak dengan aparat kepolisian beberapa waktu lalu. Karena keberatan dengan berita hoax itu, dia mengadu ke Mapores Kutai, Kartanegara. Kepada wartawan yang menemunya saat di Mapores Kutai, Kartanegara, saksi korban Ahmad Mujahid menjelaskan kronologi hingga fotonya tersebar dan menjadi viral. Awalnya dia mengaku membuat foto selfie saja saat di dalam kamar dan kemudian memposting di grup WhatsApp pencinta dan pembela ulama di mana dirinya juga sebagai salah seorang membernya. Berikut adalah pernyataan Ahmad Mujahid di kantor polisi. Sebagai yang merasa didikan karena itu berakibat tidak baik keharamanan masyarakat dan berkebangsaan. Kemarin kan itu ngirim ke WA Group, sampai tulis apa di WA Group itu? Cuma sekedar untuk bismillahirrahmanirrahim, di atasnya cuma sekedar apa, gurau-gurauan tadi artinya. Bismillahirrahmanirrahim itu saja? Ya itu saja. Di narasi lainnya nggak ada? Gurauan ada lain, dan tidak menyangka sama sekali seperti ini, dan mengira, dan sadar seperti ini. Dan ada tujuan motif lain selain daripada seperti yang dijelaskan Bapak tadi. Yang foto siapa? Yang foto selfie saya sendiri. Oh foto selfie ya? Itu di dalam kamar ya? Dalam rumah. Di dalam kamar, itu yang rumah kecil. Di sehat tugas saya, di Imam Rawatib, di pelanggar. Di tempat teman saya, juga saya jelaskan juga kan masyarakat itu sudah. Oh sehari-harinya sebagian apa dengan postingnya seperti ini? Jelas terganggu, makanya sih hampir... Apa? Capi betul Pak Judang. Ada rasa ketakutan nggak? Bukan masak awak tadi. Ini bisa-bisa besar ini, Pak ini kami menyangkut. Menyangka berhubungi kan orang banyak. Bohongi orang-orang. Bohongi publik kan, kuat kan. Kapolres Kukar mengakui kasus ini sedang ditangani, berkoordinasi dengan Bares Kim Pori di Jakarta. Timkal Tim TV, Hardin, melaporkan. Terima kasih telah menonton! Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Kecelakaan air di Sungai Mahakam terjadi minggu pagi 13 Desember. Sebuah speedboat pandu menabrak haluan tongkang mengakibatkan dua orang petugas tandu. Lutfi dan Wahyudi menjadi korban. Lutfi berhasil menyelamatkan diri, sedangkan Wahyudi hilang. Berikut informasinya. Inilah kapal tongkang kosong yang berbenturan dengan speedboat pandu Satria. Nahas menimpa petugas dan motori speed pandu, Lutfi dan Wahyudi. Keduanya tercebur ke Sungai Mahakam setelah terjadi kecelakaan itu. Peristiwanya terjadi di Sungai Mahakam, tepatnya di tikungan Sumalindo, perairan Samarinda Seberang. Lutfi dan Wahyudi naik speedboat pandu dan bermaksud mengecek dokumen tongkang. Namun ada tongkang lainnya yang menabrak speed mereka. Lutfi berhasil selamat, sedangkan Wahyudi tidak diketahui nasibnya. Tim SAR gabungan sudah turun di lokasi, namun sampai hari Senin siang 14 Desember, Wahyudi belum ditemukan. Di informasikan pada pukul 13.00, tanggal 13 Desember 2020, hal ini terima informasi dari relawan Samarinda buat terjadi laka kapal di perairan tikungan Sumalindo, Samarinda Seberang, yang libatkan kapal pandu dengan POB dua orang. Satu orang selamat, satu orang masih meninggal di dunia. Atas nama Lutfi, 23 tahun, seru motoris kapal pandu tersebut. Surgabung telah ke LKP dan melaksanakan kirian di radius sekitar 5 sampai 7 km persegi dengan lingkungan dari relawan, bahasa nas, teknologi, dan juga dari potensi yang lainnya. Apapun yang diberikan, masih dalam pencarian dan masih dalam langsungan penyusunan di setelah LKP. Sekian, terima kasih. Korban Wahyudi adalah motoris speed pandu yang tertabrak tongkang. Menurut cerita saksi, saat itu mereka sudah selesai memeriksa dokumen tongkang satu dan bermaksud melanjutkan tugas lainnya. Namun ternyata mesin speed mereka tidak bisa hidup, lantaran banyak tersangkut sampah. Saat membetulkan baling-baling itu, tiba-tiba speed mereka berbenturan dengan haluan tongkang dua. Akibat benturan keras itu, speed terbalik dan kedua orang itu tercebur ke Sungai Mahakam. Tim Kaltim TV melaporkan. Terima kasih telah menonton! Lekal lantas maut kembali terjadi pada kami siang di jalan MT Hariono, tepat di depan SMA Katolik Adi Sucipto. Pengendara motor tewas usai terlindas truk. Kejelakan maut ini terjadi antara pengendara sepeda motor. Namun, ahas, sepeda motor yang dikendarai riski 23 tahun menyentuh badan truk-truk di KT8617KU yang datang dari arah yang sama. Lantas ini bermula saat pengendara motor hendak menyalip kendaraan yang berada di depannya. Saat ini, pengemudi truk Salmat 23 tahun telah dibawa ke unit lakalantas Poresta Balikpapan untuk dimintai keterangan. Pengemudi truk Salmat mengatakan sebelum bersenggolan dengan truknya dan terlindas, pengendara motor tersebut sempat terserempet sebuah minibus sebelum akhirnya masuk ke kolong truk dan terlindas. Begitu jatuh korban itu, mobil putih lah. Lain putih kan mobil tingkap. Mobil putih bukan tingkap, Pak. Tapi aduh? Gak tau. Jadi pelan korban ini disenggol sama mobil pribadi. Itu pas posisi nyalip atau gimana? Posisi lagi mau nyalip. Yang nyalip? Saya lagi mau nyalip. Karena mobil ini pelan, curiga saya mobil ini lagi terponan. Karena posisi mobil ini gak terlalu pinggir, gak terlalu tengah, jadi makan jalan. Begitu dari jauh sudah saya ke Lakson. Dia minggir pelan-pelan, begitu dia minggir ada motor nyalip juga dari sebelah kiri. Mungkin karena dia terponan, kaget dibandingkan kanan. Tapi gak melihat servion kalau ada motor yang nyalip. Akhirnya mobil itu nabrak motor itu? Ini motor ini terpental lari ke mobil itu. Oleh polisi diduga kuat pengendara motor lalai. Lantaran didapati goresan di hidrolik truk. Korban menabrak hidrolik mobil truk dan terjatuh hingga terlindas. Ada pun dari Ola TKB sendiri, ini posisinya adalah kendaraan ini tersangkut sebelum ban depan ya. Mungkin tidak berkonsentrasi, akhirnya terjadi oleh dan menyangkut pada bagian kran itu, bijeknya itu. Bijeknya ke rodanan tersebut. Dan si pengudinya masuk ke dalam kolong. Walaupun sudah ada safety kolong ya, namun karena juga pada saat tersebut juga sangat cepat ya, langsung bisa masuk ke dalamnya dan akibatnya terjadi luka pada bagian kepala. Dan sempat terlindas ya, tempat semi terlindas ya, karena langsung berhenti juga kendaraan tersebut dan jiwanya tidak tertolong. Pada saat itu sudah kita lakukan penyelidikan juga beberapa saksi, namun saksi yang melihat secara langsung masih belum bisa kita dapatkan, namun pada saat peristiwa itu ada masyarakat juga menolong pada saat kejadian tersebut. Untuk sementara, kita masih melakukan nanti beberapa tahap penyelidikan kembali, apakah ada seluruh sepeda yang lain, apakah dari faktor laliannya. Namun dari skete kafe yang awal ini masih kembali dari sepeda motor itu sendiri, atau R2 itu sendiri. Karena jadi pendaraannya dia, polisinya di sini, di pendaraan ini, terus orang di perkenaannya di kerodohan bagian belakang. Hingga saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terhadap lakalan tas dan pengemudi truk sementara dijadikan saksi. Dari Balikpapan, Muhammad Idristim, Kaltim TV. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Informasi selanjutnya di balik gegap-gempita Kabupaten Kutai Kartanenggara dengan kekayaan sumber daya alam migas, batubara, dan wisata sejarah. Kabupaten itu juga menjadi lumbung pangan bagi masyarakat lokal maupun kota-kota tetangganya. Dari Kabupaten itulah muncul perdagangan hasil pertanian seperti beras dan juga sayur-sayuran. Kuatnya potensi pertanian itu dilirik oleh politisi PDI Perjuangan Muhammad Samsun. Wakil Ketua DPRD Kaltim itu membaca peluang masyarakat dari sektor pertanian seperti padi, buah-buahan, dan beras. Salah satu desa yang dilirik Muhammad Samsun adalah Desa Bukit Raya Tenggarong Seberang. Pekan tadi dia mengajak sejumlah wartawan untuk melihat dari dekat bagaimana potensi hasil pertanian di daerah itu. Mastikan apakah program yang menggunakan APBD Provinsi itu bisa berjalan dilaksanakan satu dilaksanakan dan keduanya fungsional berapa banyak bisa meng-cover dan fungsinya seberapa besar kita yang memastikan itu dan Alhamdulillah kalau kita dengar tadi dari Pak Kades dari Pak Kadus dan yang lainnya ternyata Alhamdulillah bisa meng-cover sekitar 2 ribuan hektar. Nah ini yang kita harus lanjutkan program-program seperti ini karena ini berkaitan langsung dengan pangan masyarakat Kalimantan Timur dan juga insya Allah nanti menjelang IKN. Nah kami berharap agar program-program yang bersifat untuk pengembangan ketahanan pangan kita ini bisa kita maksimalkan banyaknya. Kunjungan ke lokasi pertanian itu untuk memastikan alokasi anggaran dari APBD Kaltim dikerjakan secara benar untuk kepentingan para petani. Dengan dana 2,5 miliar digunakan untuk normalisasi sungai, pintu air, jembatan, gorong-gorong dan cek dam yang dapat membackup sekitar 2 ribu hektar lahan pertanian. Versi Muhammad Samson Kaltim perlu menyiapkan lumbung pangan untuk menyambut perpindahan ibu kota baru. Salah satunya adalah dengan menambah produksi pertanian dengan cara memperluas lahan. ini masih ada satu lagi PR kita ini baru anak sungai menuju sungai Pelajuan nah muaranya di sungai Pelajuan kalau sungai Pelajuan nanti kita normalisasi lagi air itu langsung los turun ke sungai Mahakam di Lolepu di Tanjung Batu Tanjung Batu nah kalau sungai Pelajuan itu kita normalisasi ini gak akan sempat mengenang bisa produktif setiap saat bahkan tiga musim bisa tiga musim insya Allah bisa sungai Pelajuan sendiri secara kewenangan itu mungkin masuk di wilayah BWS sehingga BPD Provinsi belum bisa masuk ke sana tapi kita upayakan nanti koordinasi dengan BWS karena sungai Pelajuan itu melintasi dan manfaatnya bisa fungsi untuk enam desa para petani desa Bukit Raya optimis dukungan pemerintah terhadap kawasan pertanian mereka bisa meningkatkan produksi Tim Kaltim TV Hardin melaporkan Demikian Redaksi 33 edisi kali ini informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv channel youtube dan fanpage facebook Kaltim TV Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan Saya Rosmi Rahmah bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi Selamat beraktifitas dan sampai jumpa terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton